Hai semuanya berjumpa kembali dengan kami murid SMP Regina Pacis Surakarta di sini Halo semua perkenalkan kami dari kompok Dandelion yang beranggotakan saya sendiri cantikamartabila esvani dari kelas 8b nomor absen 6 Halo semua nama saya Katanya Rosario saya dari kelas 8b nomor absen 4 kenalkan nama saya Catherine my boy BW Caksono dari kelas 8b nomor absen 5 kenalin aku Frederica Justin dari kelas 8b absen 9 biar fokus dengerin vlog penjelasan dari kami so kalau udah jangan lupa please klik tombol subscribe ya untuk mendukung kami vlog di sini sebelum melanjutkan video vlog kita hari ini ada baiknya kalian makan dulu yang bagi yang belum makan tunggu apa lagi guys Mari kita mulai Halo semuanya kali ini aku akan menjelaskan tentang kondisi masyarakat Indonesia pada masa penjajah pada awalnya bangsa Barat diterima baik oleh masyarakat Indonesia akan tetapi lama-kelamaan hubungan ini berubah menjadi penguasaan atau penjajahan VOC meminta keistimewaan hak-hak dagang yang lama-kelamaan berubah menjadi monopoli VOC menekan para raja untuk memberikan kebijakan perdagangan hanya kepada VOC nah pastikan udah udah pernah denger dong istilah monopoli tapi kalian udah tahu belum maksud monopoli itu apa monopoli adalah penguasaan pasar yang dilakukan oleh satu atau sedikit perusahaan dan monopoli ini sangat merugikan merugikan kok bisa sih jelas bisa sangat merugikan karena bagi pihak perusahaan hal ini sangat menguntungkan tetapi bagi pihak yang dimonopoli hal ini sangat merugikan atau dirugikan kok bisa gitu sih hal ini disebabkan karena VOC hanya mengizinkan para rakyat Indonesia untuk menjual hasil bumi hanya kepada VOC dengan harga yang sangat rendah dan sebaliknya VOC menjual hasil bumi ke Eropa dengan harga yang sangat tinggi loh oh iya kenapa sih kerajaan di Indonesia mau dimonopoli semua ini karena terpaksa guys Belanda memaksa kerajaan di Indonesia untuk menandatangani kontrak salah satunya yaitu dengan cara politik adu domba tetapi pada tanggal 13 Desember 1799 VOC diubarkan akibat kebangkrutannya penyebab utama kebangkrutan ini adalah karena adanya korupsi dan juga manajemen yang kurang baik nah selanjutnya Belanda beralih ke sistem kerja paksa apa itu sistem kerja paksa? kerja paksa adalah semua pekerjaan yang dipaksakan kepada setiap orang dengan ancaman hukuman apapun kerja rodi di Indonesia dipelopori oleh Gubernur Jenderal Herman William Dendels Dendels memerintah para rakyat Indonesia untuk membangun jalan raya dari Anyar hingga Panarukan akibat kerja paksa ini banyak rakyat Indonesia yang meninggal akibat kelaparan maupun akibat penyakit bawaan sangat miris bukan pada masa itu? nah ada lagi nih kondisi masyarakat Indonesia yang sangat mempunyai dengar pada masa penjajahan yaitu sistem sewa tanah sistem sewa tanah yang diterapkan oleh Gubernur Rakyat ini mewajibkan rakyat Indonesia untuk membayar sewa tanah bila ingin menggarap tanah atau salam tersebut bisa ya? padahal tanah itu kan memiliki rakyat Indonesia hal itu karena semua tanah dianggap dengan negara padahal waktu itu yang berkuasa adalah kolonial Belanda tapi sistem ini akhirnya tidak bisa dilaksamakan karena satu, pemerintah Belanda mengalami kesulitan menentukan jumlah pajak yang harus dibayar yang kedua, pajak harus dibayar dengan uang padahal rakyat Indonesia belum mengena uang nah sistem-sistem tadi merupakan situasi yang tidak harmonis karena sistem-sistem itu tidak mengutamakan kesejahteraan rakyat atau kejam dan semena-mena kita dapat belajar dari masa lalu supaya kehidupan kita rakyat Indonesia semakin baik caranya adalah satu, saling menghargai dan kedua, bersikap adil dan bijaksana dan ketiga, mengelamakan kepentingan bersama jadi tidak boleh egois ya yang keempat, yang terpenting lagi merupakan sikap botong royong pokoknya, kembali ke nilai-nilai panjang sila guys fix, itu yang paling top dan paling penting bagi kita generasi muda apalagi sekarang ini perjajahan bukan lagi secara fisik melainkan secara ideologi misalnya, radikalisme, teror, taburan, dan lain-lain pokoknya, panasila is the best hai semua, apa kabar nih? nah, selanjutnya aku mau menjelaskan tentang resonansi kalian udah pada tau belum sih resonansi itu apa? resonansi itu adalah peristiwa itu bergetarnya suatu benda yang dikarenakan pengaruh getaran dari benda di sekitarnya yang mempunyai frekuensi sama dengan benda tersebut dan resonansi pun tidak bisa dipisahkan dari getaran dan bunyi karena dari getaran tersebut, resonansi pun yang menghasilkan suara resonansi pun sangat bermanfaat untuk kehidupan sehari-hari seperti alat musik, drum, dan gitar meskipun terlihat sepele, cuma sebuah getaran yang akan menghasilkan bunyi tapi dalam kehidupan sehari-hari, terjadinya resonansi sangat bermanfaat juga loh buat kamu diantaranya yaitu ada dan suara juga loh pada alat musik selalu dimainkan seperti alat musik, gitar, viola, kendang, dan lain-lain dengan adanya resonansi manusia jadi bisa mendengarkan bunyi karena adanya peristiwa resonansi pada telinga di dalam telinga ada selaput dindang telinga yang sangatlah intis dan mudah berresonansi dengan bunyi audiestik dan itulah penjelasan dari resonansi selamat menikmati selamat menikmati adolescence itself will refer to the level of age or age in addition, the nation of adolescence is also related to the psikological and physical development of humans now we will discuss the song that you may have heard the title is cause all the kids are depressed from jeremy zucker the song tells about depression in children and adolescents today in the interview jeremy started personal experience that after graduation he moved into a house with his friends everyone who lives there is taking anti-depression or tranquilizers except jeremy as all her friends were depressed he left that nurses needed more attention and awareness around the world dari cita teratas jelaslah bahwa lagoan all the kids are depressed berjemaat tentang depresi secara umum diceritakan dalam liriknya bahwa remaja saat ini punya banyak masalah sehingga mereka depresi mereka seolah tak diperhatikan oleh orang-orang sehingga mereka mengobati depresi tersebut dengan mengambil cara yang salah dengan mengkonsumsi obat-obatan terlarang dari kita mungkin kalian terkena depresi tapi jangan langsung self claim dulu sebaiknya kalian periksa sama alinya dari lagu tersebut mungkin curahan hati kalian tentang depresi bisa diutarakan atau tersampaikan melalui lagu ini jangan sampai kita melakukan hal yang membuat diri kita bahaya lawan rasa itu semakin lemah kita dia semakin melahabung dan memang rasa untuk perjuang itu sangat sakit tapi kunci perjuang adalah yakin yakin hal dari jika kalian masih gak masing bahwa kalian bisa melawan selama lain dari sini kita bisa menyimpulkan bahwa perjuangan para bangsa Indonesia pada masa penjajahan sangat diliputi oleh kesengsaraan akibat adanya kerja paksa serta adanya sistem sewa tanah yang sangat merugikan ekonomi bangsa pastinya tekanan yang dialami oleh rakyat baik remaja maupun dewasa sangat banyak pasti ada pula yang merasakan depresi dan kecemasan dengan jumlah angka yang tak sedikit therefore, many of the nation future generations have start to work on expressing their mental condition through songs so, they can decrease the bad effects of their depression and start focus on building their brighter future terima kasih teman-teman sudah melangkah waktunya untuk menonton video vlog kita kali ini bagi yang belum makan, makan dulu ya tentunya supaya energi kalian terisi kembali oke, sampai jumpa di lain kesempatan teman-teman selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati